Menjadi anak pertama, Michelle yang berusia 8 tahun memiliki dua orang adik. Ada saja yang membuat mereka bertengkar setiap hari. Sama adiknya kan memang kompetitif sekali gitu kan, sering berantem lah, sering ini. Kadang juga dia argue lagi, ma tapi kan adiknya gini-gini. Ya Michelle suka kesel karena adik suka merebut barang-barang Michelle tanpa izin. Sejak Superbook hadir di Sekolah Minggu GBI Mawar Saron, Michelle mengerti arti dari mengasihi saudara dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh bertengkar karena itu membuat hati Tuhan menjadi sedih. Sebelum aku bertengkar, aku berpikir dulu, bertengkar itu membuat hati Tuhan sedih enggak? Apa yang dipelajari Michelle melalui Superbook, kini diterapkan dalam kesehariannya. Aku sudah merasa lebih sayang karena kan kadang-kadang mereka lucu, kadang-kadang mereka suka berbagi. Sekarang Michelle sudah lebih bertanggung jawab kepada adik-adik. Misalkan sudah lebih bisa berjaga kepada adik-adik, juga bisa berbagi benda-benda kepada adik, dan mengajar adik bagaimana cara menjadi sopan. Ada beberapa kalimat-kalimat di dalam film yang dia nonton, itu dia simpan gitu loh. Terus kadang kalau lagi kita ngobrol, dia bisa keluarin kalimat-kalimat seperti itu, tentang waktu adiknya sakit. Terus dia bilang, iya mah, kan mujizat masih ada, Tuhan Yesus bisa sembuhin gitu kan. Hatinya, wow gitu kan. Tidak sampai di situ saja, karena melihat mamanya yang seorang guru sekolah minggu, membuat Michelle juga ingin menjadi seperti mamanya. Cerita-cerita Michelle mau jadi guru sekolah minggu. Kalau emang di hatinya ada kemauan seperti itu, wah saya gimana ya, saya jadi orang tua yang bangga banget. Terima kasih Superbook, karena telah mengajarkan Michelle menjadi lebih bertanggung jawab. Terima kasih.